Selamat datang di channel saya Di video kali ini, saya akan berahas tentang Pitu Lazada Creative Center Materiali Intermediated Nah, mari kita lihat dulu untuk materiali yang terbaru yang ada di Lazada ini Oke teman-teman Langsung saja kita lihat dulu apa saja yang akan kita pelajari Yang pertama, memahami fungsi utama dari Pitu Liddy. Yang kedua, memahami bagaimana cara untuk menggunakannya Yang ketiga, mengerti langkah-langkah dari proses membuat atau mengubah panel atau desain kreatif menggunakan Pitu Liddy. Oke teman-teman Langsung saja, kita lihat dulu yang pertama yaitu penjelasan kreatif central Nah, Lazada Creative Center solusi untuk membuat desain kreatif dengan mudah Nah, Pitu Utama dan Keuntungannya Tampilan yang mudah Mulailah berkreasi sekarang juga meskipun kamu tidak memiliki pengalaman dengan desain. Jadi kita tuh harus berkreasi sekarang juga meskipun kita tidak punya nampilan, teman-teman. Desain kita tuh jelek Ya, kita coba dulu Kita gambar dulu Jelek gak apa-apa Yang penting kita tuh berkreasi dulu Nah, lalu juga menyediakan template Lazada nih Nah, jadi kita tuh bisa pilih template sesuai Apa saja yang akan kita gunakan untuk buat banner-nya Nah, kita bisa tambahkan logo produk dan gambar kamu sendiri Mudah disesuaikan dengan elemen brand kamu sendiri Unduh banyak gambar sekaligus dengan satu klik Dapatkan banner siap pakai dengan dimensi dan format yang sesuai Nah, lalu mengulangi biaya waktu dan sumber daya yang dihabiskan untuk mengerjain desain Creative Center adalah P-Tool desain yang dapat digunakan secara gratis dan membantu kamu menghasilkan desain yang sesuai dalam hitungan menit Creative Center merupakan fitur yang cocok untuk Yang pertama Pemilik toko yang tidak memiliki sumber daya desain khusus Lalu Menghemat biaya yang akan dihabiskan untuk memperkerjakan desainer atau membayar langganan aplikasi desain pihak ketiga Lalu Perubah cepat dari material yang siap digunakan tanpa melalui beberapa repesi Itu dia Nah, lalu juga kita bisa namanya itu mempercepat dan mempermudah proses pertujuan campaign Karena tempat kami telah sesuai dengan pedaguman visual lazada Desain material ikan yang dihasilkan Kemungkinan besar akan lebih serah dengan brand kamu Dan risiko kesalahan dimensi dengan format juga akan bukan signifikat Hal ini sangat berguna untuk menyiapkan campaign yang membutuhkan peninjauan material ikan Seperti promosi display dan campaign traffic eksternal Creative Center ada fitur yang sangat berguna untuk yang pertama mempercepat proses persetujuan campaign kamu Lalu menghindari penolakan karena pelanggan berdoman kreatif Selanjutnya menghindari penolakan karena dimensi atau format yang salah Itu dia Lalu selanjutnya yaitu ide dan inspirasi untuk campaign kamu selanjutnya Creative Center adalah fitur yang tepat untuk membantu kamu jika kamu baru memulai atau sekadar ingin mencari inspirasi untuk kampanye kamu berikutnya Tempat kami sesuai dengan praktek kreatif terbaik lazada dan pilih berdasarkan analisa kami terhadap benar-benar yang telah berhasil di campaign sebelumnya Creative Center ada fitur yang tepat jika kamu membutuhkan lebih banyak panduan kreatif membutuhkan ide dan inspirasi campaign kamu berikutnya ingin bereksperimen dan desain material ikan yang berbeda untuk meningkatkan performa penjualan kita Itu dia teman-teman Oke, kita lanjut Nah, ini contohnya Kita bisa menyiapkan materi promosi yang bertema tepat waktu untuk campaign besar seperti mega campaign Ini contohnya Creative Center adalah salah satu tempat pertama di mana tim branding kami akan merilis materi promosi bertema seperti contohnya yang ditunjukkan sebelah kiri ini Menyiapkan campaign besar dengan cara yang lebih efisien Dapatkan akses ke awal materi promosi yang bertema Lalu kita juga dapat dengan mudah menghasilkan berbagai dimensi Lalu kita pastikan semua materi promosi mengikuti dimensi dan format yang benar Itu dia Oke, kita lanjut yang kedua Panduan menggunakan Creative Center ini Nah, langkah-langkah membuat banner di Creative Center Titik maksudnya yaitu Creative Center melalui Lazada Cell Center PPU sudah pilih contoh banner yang telah kami desain sebelumnya Ubah banner yaitu layoutnya, logonya, konten, gambar produk Lihat tips professional editing kami Pilih pilihan download dan ukuran Nah, lalu kita download gambarnya atau satuan atau banyak itu Nah, caranya gimana? Caranya gini Titik masuk ke Creative Center melalui Central Nah, langkah pertama kita masuk ke se-center Lazada nya Lalu kita scroll ke bawah Nah, ini dia kita pilih yang B ini ya Nah, ada nama itu Toktik populer Nah, lalu kita pilih klik ikon Creative Center Nah, kasutnya nanti muncul PPU dan pilih contoh banner nya Nah, itu dia teman-teman Nah, kita pilih berdasarkan jenis campaign atau banner eksternal kita Nah, cari sampel banner yang sudah didesain Dan pilih dengan mengklik template yang untuk melanjutkan proses pengendetan Nah, langkah ketiga Kita langsung saja untuk berkasi dengan banner kamu Pilih lata bakang atau gunakan lata bakang dari template Tambahkan logo juga Kamu dengan sesuai konten kamu Nah, lalu kita pilih SKU gambarnya Lalu kita klik simbol gambar untuk melanjutkan upload gambar pada produk baru atau lanjutan Itu dia teman-teman Nah, ini contohnya untuk mengubah banner nya Ini contohnya banner nya Nah, kita ubah ini list produk nya disini Ini untuk kreatif saya Ini unggah Nah, jadi kita unggah untuk ganti nama itu putu-putu nya disini Itu dia Artinya kita mengubah template yang ada Nah, ini contohnya tipe proportional editing Nah, kita bisa otomatis hapus lata bakang Nah, jadi di Lazada ini untuk kreatif senternya bisa menghapus lata bakang Nah, langkah keempatnya Kita bisa nama itu pilihan download dan ukuran Kalau kita sudah desain tadi Nah, kita bisa melakukan nama itu Untuk download nya teman-teman Nah, kita pilih dulu ukurannya Nah, ukurannya misalkan mau diselesaikan untuk tablet sosial Lazada Atau mau juga mau di circle social media Itu juga bisa teman-teman Itu dia Nah, kalau sudah kita pilih download ya teman-teman Nah, ini ada pilihan semua Mau di untuk social media seperti instagram, story, atau di feed nya Nah, juga ada teman-teman Itu dia Atau kita mau download semua juga bisa itu Oke, yang ketiga Pertanyaan yang selain muncul Nah, pertanyaan yang selain muncul Ini ada pertanyaan umum Apakah saya memiliki pengalaman desain untuk menggunakan pitul ini? Tidak Kreatif senternya memiliki tampilan yang sederhana Yang dapat digunakan tanpa pengalaman desain sebelumnya itu Apakah saya perlu membayar biaya atau pelangganan? Tidak Kreatif senternya dapat diakses oleh semua pengguna promosi berbayar Yang memiliki akses ke promosi display dan atau campaign external Nah, untuk format file yang didukung Yaitu seperti jpeg dan png Dalam format apa saya dapat download? Nah, kalau format itu Dalam format itu jpeg Apakah saya download desain akhir dan format yang dapat saya edit? Misalkan PSD Tidak Saat ini format yang dapat diedit tidak didukung untuk didownload Papong atau pangkat apa saja yang dapat digunakan? Nah, yang bisa digunakan yaitu browser web Nah, artinya kita menggunakan nama itu PC Desktop ya, teman Atau tablet, gitu Apakah saya perlu mendownload pangkat lunak atau aplikasi apapun? Tidak perlu Karena ini digunakan nama itu di desktop Di laptop teman-teman Tanpa menggunakan pangkat lain, gitu Apakah saya dapat berbagi desain dengan akur lain? Nah, tidak bisa ya Creative Center Kamu hanya dapat diakses oleh akun Lazada Sales Center Yang kamu gunakan untuk membuatnya, gitu Dapatkah saya menggunakan Creative Center Dengan akun tingkat lanjutan saya? Silakan Akses Creative Center menggunakan akun standar kamu, gitu dia Oke Pertanyaan lain yaitu Tempot Creative Solusi dan format dimensi Apa yang didukung oleh Tempot Creative ini? Nah, untuk yang didukung itu ya Display-nya Promosi display Terus juga untuk pembatan template dan dimensinya, gitu Dan, apakah saya upload template sendiri? Tidak Namun, kamu dapat memilih dari koleksi template-nya, gitu Ya, untuk apa kita mau upload template sendiri? Karena template sudah disediakan, gitu Kapan materi promosi bertema untuk campaign besar berikutnya akan tersedia di Creative Center? Materi promosi campaign yang mengikuti KP dan tentu, biasanya akan di upload 1 hingga 2 minggu sebelum perlucuan campaign Jika kamu memulai kebantuan, silakan hubungan kamu, itu dia Oke Mungkin itu saja sih, teman-teman, yang dimaksud dengan Pitu Lazada Creative Center Artinya kita bisa membuat template desain sendiri, teman-teman Untuk desain, untuk promosi yang ada di Lazada ini Itu dia Oke Mungkin itu saja sih, teman-teman, untuk video sekat saya Oke Sekian dulu video sekat saya Terima kasih sudah menonton Salam Cuan